Tarmisi saat selaku Bupati Kabupaten Bangka mengakui adanya keterlibatan pegawai negeri sipil di kalangan Pemkap Bangka yang aktif dalam Ormas HTI. Dari laporan Intelijen Polri dan Kejaksaan, ada 13 orang PNS Kabupaten Bangka yang terlibat Ormas HTI. Dari jumlah tersebut, salah satu PNS ada yang menjabat sebagai Ketua HTI Kabupaten Bangka dan salah satu Kepala Lingkungan yang ada di Kabupaten Bangka menjabat sebagai Sekretaris Ormas tersebut. Menindaklanjuti temuan tersebut, Bupati masih akan menginventarisir dan mencari bukti-bukti keterlibatan PNS dengan Ormas anti-Pancasila dan menerapkan sanksi sesuai dengan kadar keterlibatannya. Jadi begini, ada tiga hal ya. Pertama kita inventarisir dulu. Memang ada laporan dari Intel Polres ya, BNS yang ikut HTI termasuk Ketuaannya ya. Dan salah satu Kaling kita menjadi Sekretarisnya. Nanti kita pendekatan persoasib dulu. Itu yang pertama. Yang kedua tentu di APNS kan ada aturannya. Kemudian secara bertahap lah, peringatan pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian yang ketiga, karena ini kalau memang ada indikasinya memang ada pelanggaran, pelecehan terhadap Pancasila dan lainnya, tentu ada tindak lanjutnya. Tapi kita, saya sebagai Bupati dan sebagai Umat Islam juga, kita berpersangka baik. Kita cari datanya yang lengkap dulu. Kalau sudah lengkap datanya, nanti kita ada pendekatan secara pribadi bagaimana pemikiran dia. Kemudian selanjutnya baru nanti ada peringatan lah pada kita. Dalam menerapkan sanksi, pihaknya akan mempelajari lebih lanjut terkait peraturan yang mengatur pembubaran ormas tersebut, serta menerima saran dari Gubernur dan Kemendagri dalam penindakan pelanggaran PNS terkait ormas anti-Pancasila. Dari Kabupaten Bangka-Bangka Belitung, Endang Kurniawan MNC Media, melaporkan.